Intro Saya mau mulai untuk presentasi saya mengenai virtualisasi bukan pacar yang virtual ya ini virtualisasi mengenai operating system yang bisa dilakukan di MikroTik Perkenalan dulu ya Ini foto saya waktu masih ganteng Sekarang tambah ganteng Nama saya adalah Novan Chris, saya bekerja di Citraweb Nusa Info Media Sebagai distributor, sebagai training partner Juga ada salah satu divisi kami juga sebagai ISP yaitu CitraNet Posisi saya adalah sebagai product manager dan support manager yang bertugas untuk memberikan support Support manager berarti memberikan support pertanyaan Atau istilahnya para customer yang membeli dari Citraweb Itu boleh menanyakan segala permasalahannya ke kami Dan kami berusaha untuk bisa menjawab atau berusaha untuk bisa memberikan solusi Dari segala permasalahan yang dihadapi oleh customer kami Kemudian kebetulan saya juga sebagai MikroTik Certified Trainer Saya sudah mengajar sejak tahun 2006 sampai sekarang Tapi tetap muda, yang penting jiwanya muda Oke kita akan lebih fokus mengenai virtualisasi Jadi kalau dilihat dari sudut pandang komputasi Bekennya kan komputasi adalah sebuah metode untuk pembuatan komputer virtual Nah yang bisa di virtual apa saja Yang pertama adalah hardwarenya Hardware platformnya bisa dibikin virtual Setelah hardwarenya bisa dibikin virtual Baru dipasang operating systemnya Operating systemnya juga virtual Setelah ada operating systemnya Maka Anda bisa memakan config dan segala macam Tetapi ya tidak hanya menambahkan OSnya Di virtualisasi ini juga bisa membuat hard disk atau storage nya virtual juga Jadi memanfaatkan storage yang cukup besar di hardware yang kita punya Kemudian dibikin hard disk yang virtual juga Sehingga nanti mungkin bisa di sharing antar virtualisasi yang lain Kemudian virtual ini berkembang Setelah ada hardwarenya virtual atau hardware platformnya virtual Kemudian ada operating systemnya virtual Hard disknya virtual Kemudian ditambah lagi interface networknya juga bisa virtual Nah perkembangan yang selanjutnya mungkin Network topologinya bisa dibuat virtual juga Nah kenapa ada virtualisasi Jadi sejarahnya sedikit saja Sejarahnya bahwa pada tahun 60an Wah ini kakek saya masih main cabai-cabean Jadi tahun 60an ini awalnya virtualisasi ini dibuat ketika Ada komputer mainframe yang resource hardwarenya cukup besar Tetapi proses software yang dilakukan itu cukup kecil Sehingga idle prosesnya masih tinggi Sehingga komputer mainframe ini dibuat atau di install program atau software tambahan Supaya bisa melakukan fungsi yang lain Nah karena idle resourcenya tinggi atau istilahnya Nah prosesornya nganggur gitu ya bisa dikatakan seperti itu bisa dimanfaatkan untuk tugas yang lain Sehingga menjadi lebih efisien Nah teknologi virtualisasi cukup berkembang saat ini Banyak developer software maupun hardware juga memberikan support virtualisasi ke berbagai platform hardware Contoh di Windows itu membuat virtual PC Kemudian VMware Lalu hypervisor dia membuat send atau KVM Dan Oracle dia membuat virtual box Ini contoh beberapa contoh saja Sebenarnya banyak sekali ya developer yang membuat platform atau istilahnya software untuk virtualisasi Nah berkembangnya software virtualisasi ini juga didukung Karena perkembangan prosesor Jadi istilahnya karena virtualisasi ini dibuat Karena prosesornya yang banyak yang idle Maka virtualisasinya berkembang Nah tidak bisa kita pungkiri juga bahwa teknologi prosesor saat ini cukup pesat Yang dulunya hanya satu core, dua core Mikrotik baru saja akan membuat sebuah router yang 72 core Itu terus corenya mau dibuat untuk apa Pak banyak banget Kalau bisa dibagi-bagi Nah mungkin kedepannya ya 72 core ini tidak hanya digunakan untuk mikrotik saja Tapi mungkin bisa digunakan untuk virtualisasi yang lain Mungkin kedepannya akan seperti itu Nah untuk virtualisasi yang sudah disupport mikrotik itu ada dua macam atau bisa dikatakan dua platform Platform yang pertama adalah yang disupport di router board Jadi virtualisasi yang bisa dilakukan di router board Fiturnya atau menunya nanti itu namanya adalah meta router Namanya atau fungsi atau fiturnya adalah meta router Ini bisa dilakukan atau istilahnya virtualisasi ini bisa diaktifkan di router board series bisa di router board 400, rb1000 dan seterusnya Tapi kalau CCR kayaknya belum bisa CCR belum bisa Karena platform apa istilahnya arsitektur prosesornya masih cukup baru Kemudian untuk tipe virtualisasi yang kedua adalah yang jalan di platform x86 atau PC Dulu mikrotik menggunakan virtualisasinya SAN XEN tapi sejak versi 4.4 xENnya ditarik atau dihilangkan diganti dengan KVM Nah apa itu KVM ya sedikit mengenai KVM bahwa KVM ini adalah kernel based virtual machine Sebuah salah satu teknologi virtualisasi yang memanfaatkan kernel Linux untuk meng-emulasi atau istilahnya mem-virtualisasi mesin hardwarenya Dengan adanya mesin virtual yang dibuat dari kernel ini maka berbagai sistem operasi yang berbeda bisa dimasukkan ke dalam router Router mikrotik tersebut Istilahnya nanti adalah guest operating system Nah KVM ini dapat dijalankan dengan baik pada hardware yang sudah support dengan virtualisasi Kalau di Intel itu namanya Intel VT Virtualization Technology dan AMD V AMD Virtualization dan VIA VT Jadi yang buatan chipset VIA Jadi beberapa produsen atau vendor hardware yang cukup terkenal Ini contohnya Intel AMD sama VIA Ini juga sudah mensupport untuk teknologi virtualisasi ini Jadi hardware nya sudah dipersiapkan sudah dikembangkan Supaya virtualisasi ini bisa digunakan dengan baik Nah kemudian untuk tadi sudah saya sebutkan bahwa virtual resource nya sudah bisa dimanfaatkan Yaitu hardware nya Dari prosesor, RAM, network interface, hard disk dan lain-lain Contoh disini CPU Itu tipenya Intel VT, AMD V, VIA VT Kemudian grafik nya juga bisa di virtual Intel GVT Kalau anda ingin tahu lebih detail anda bisa googling browsing Disini saya tidak akan membahas mengenai teknologi salah satu vendor Kemudian untuk chipset bisa menggunakan AMD dan Intel dan VIA Nah kita lebih fokus lagi ke mikrotik Nah mikrotik seperti sudah saya sebutkan tadi sudah support namanya KVM Nah KVM ini bisa diaktifkan sebagai package atau istilahnya software tambahan add-on Di router PC anda Jadi kalau anda memanfaatkan atau mempunyai router PC PC router anda bisa menggunakan atau menambahkan paket KVM ke dalam PC router tersebut Setelah paket KVM ini ditambahkan nanti fungsinya akan muncul Karena kondisi instalasi standar paket atau software add-on KVM ini belum ada Nah dengan menggunakan KVM ini kita bisa membuat beberapa virtual router Jadi kalau kita sudah punya satu router Satu router yang di install di PC kita bisa membuat virtual router di dalamnya Nah gunanya apa? Salah satu contoh penggunaannya adalah ketika kita ingin memberikan layanan ke klien Tapi menggunakan router tersendiri Router terpisah dengan router core yang ada Dan mungkin bisa memberikan beberapa service premium Kepada klien tersebut Jadi istilahnya kalau klien anda mau langganan ke anda Anda memberikan ke klien tersebut Pak nanti anda saya kasih satu router Oh iya terima kasih tapi virtual Gak apa-apa Nah Tetapi dari sudut pandang si router OS ini sendiri Ketika anda nanti mengaktifkan virtual router Maka nanti router akan dianggap seperti Bener-bener seperti router biasa gitu ya Cuma sifatnya aja virtual Hardwarenya gak ada Cuma logiknya yang ada Nah untuk menghubungkan virtual router dengan core network Kita memiliki beberapa fitur ya Yaitu virtual ethernet dan nanti juga ada hubungannya dengan bridge Interface bridge Biasanya ada virtual LAN Nah disini nanti akan ada virtual ethernet namanya Virtual ethernet ini adalah nanti virtual interface Yang bisa dipasang di virtual router Ini contoh implementasinya Anda punya router terhubung ke internet Kalau sudah terhubung ke internet biasanya Imagenya atau istilahnya Langkah kedepannya adalah jualan Biasa pak RTR Winnet Biasanya Ini contoh ada klien yang terkoneksi Dengan salah satu interface di router OS Dan sudah dikonfigurasi sedemikian rupa bisa ke internet Sampai disini masih gampang Tetapi bisa juga dibuat skenario yang berbeda Skenario yang lain Yaitu ketika anda bisa menambahkan virtual router OS Di dalam atau di atas Router OS yang aslinya Yang hostnya Nah kemudian setelah router OSnya Virtual router OSnya ditambah Maka anda bisa menambahkan juga virtual ethernet Nah virtual ethernet yang sudah dibikin ini bisa dikoneksikan dengan klien Jadi kalau dilihat dari sudut pandang klien Seakan-akan Seakan-akan si klien ini punya router yang independen Ini konsep Kemudian dikonfigurasi sedemikian rupa Hasil akhirnya nanti jalur internetnya Jalur internetnya dari klien masuk ke virtual router dulu baru ke internet Pertanyaan Pertanyaan biasanya adalah Kok ribet banget sih pak Kan kondisi standar bisa Memang ini cari susah pak Enggak ini kita akan mencoba teknologi Ini mencoba teknologi Ini virtual router OS dibuat untuk mengelola jaringan internet klien Nah bagaimana implementasinya nantinya Implementasi di konfigurasinya istilahnya Nanti tetap si klien yang akan dihubungkan ke virtual router itu harus terhubung ke virtual fisik Jadi gak ada yang namanya kabel virtual Kabel virtual tetap gak connect Kalau router ada sih virtual Interface ada virtual Tapi nanti kalau untuk nyambunginnya Harus tetap ada kabelnya pak Harus ada interface fisiknya Dari klien harus terkoneksi secara fisik ke router Kemudian baru nanti dibuat interface virtualnya Kemudian untuk interface fisik yang terhubung ke klien tadi Terhubung ke klien 1 Saya bilang di sini klien 1 Itu tidak memerlukan IP address Jadi kosongan saja Kita nanti utak-atiknya di virtualisasinya Kemudian Anda juga harus membuat yang namanya virtual ethernet Virtual ethernet Yang nantinya akan digunakan sebagai gateway dari virtual router OS Jadi langkah pertama ngonekin dulu kabelnya Kemudian bikin virtual ethernet sebagai gateway dari virtual router nanti Nah kemudian baru virtual routernya dibikin Virtual routernya dibikin beranggotakan 2 virtual ethernet Virtual ethernet 1 dan virtual ethernet 2 Virtual ethernet 1 ini nanti harus di bridge dengan interface fisiknya Nah disini Jadi dari ether disini contoh ethernet 8 Harus di bridge Tetap butuh bantuan bridge Supaya nanti traffic dari klien Belog ke virtual router OS Nah kemudian untuk virtual ethernet 2 Dia nanti akan menjadi link gateway ke internet Nah langkah pertama yang harus dilakukan Sorry langkah kedua Tadi langkah pertamanya sudah menghubungkan Kabelnya Ini langkah kedua yaitu membuat virtual router OS nya Caranya gimana? Caranya sangat gampang sebenarnya Setelah menu KVM atau fitur KVM Anda aktifkan Anda bisa membuat image Image Virtual harddisk dari virtual router OS Ini sudah disediakan oleh Mikrotik Tinggal klik saja tombolnya Tentukan berapa besar kapasitas harddisk nya Secara otomatis Router Mikrotik ini akan membuat virtual router sendiri Contoh disini Disini ada tombol make router OS image Anda kasih nama apa Kemudian saya disini tentukan besarnya adalah 64 MB 64 MB nya nanti akan dibuat sebagai satu file File image yang nanti bisa Anda lihat di menu files Jadi istilahnya disimpan di harddisk internalnya Mikrotik Cukup gampang Kemudian langkah selanjutnya Langkah ketiga membuat virtual ethernet Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Disini ada menu interface Kemudian klik tanda plus atau add Disitu ada pilihan virtual ethernet Tinggal Anda kasih nama virtual ethernet tersebut apa Supaya untuk mengidentifikasi nya lebih mudah Bikin dua Enggak hanya cukup satu Router itu hardware nya butuh dua biasanya Satu untuk ke klien lokal Satu lagi untuk ke gateway ke internet Bener kan Enggak mungkin ada router cuma satu ethernet Kemudian bikin bridge Bikin bridge supaya bisa menghubungkan antara virtual ethernet dengan interface ethernet fisik Contoh disini Anda perlu memasukkan interface virtual ethernet dengan interface fisik ether8 Kedalam bridge port Jadi istilahnya nanti nge-bridge Disambungin, digabungin dalam satu bridge yang sama Nanti traffic nya bisa lewat Kemudian untuk yang ether gateway Anda masukkan IP address Di sini IP address untuk ke upstream nya Ke gateway nya Nah untuk selanjutnya Itu membuat KVM router OS gas Jadi istilahnya tadi membuat image nya dulu Hard disk nya dulu Kemudian membuat virtual ethernet nya dulu Jadi ini sebenarnya kayak ngerakit ya Kayak ngerakit komputer Sebelumnya anda siapkan dulu casing nya Anda siapkan dulu mainboard nya Processor nya RAM nya Interface ethernet nya Jadi hampir sama prosesnya Bikin hard disk atau image nya dulu Kemudian bikin virtual ethernet nya dulu Habis itu dirakit Nah ngerakit nya dimana? Ngerakit nya ada di menu KVM Ya disitu ada menu untuk membuat virtual router Ya Klik tanda plus aja atau add gitu ya Anda tentukan ya bisa tentukan jumlah CPU core Yang ingin anda gunakan berapa Ya tergantung dari spesifikasi PC router yang anda gunakan Mau yang dual core yang 4 core ya Sampai yang 8 core mungkin bahkan sekarang yang X86 sudah bisa sampai ke berapa 12 core atau 16 core ya Tapi harganya masih mahal Ya kemudian anda juga bisa menentukan besar memory atau RAM dari virtual router ini sendiri Berapa? Berapa besar? Nah yang ke selanjutnya Anda menentukan hard disk nya yang mana Nah disini anda menentukan atau mengisikan Image nya itu sebagai hard disk apa Disini nanti akan ada pilihan HDA, BC, DE, FG Jadi nanti virtual routernya bisa memiliki banyak hard disk Dianggap disitu banyak hard disk Tapi sebenarnya itu bisa berupa image Contoh disini saya gunakan image tadi Yang dibuat di KVM itu sebagai HDA atau hard disk primary master Nah kemudian tambahkan ke virtual ethernet sebagai KVM interface Ya disini anda menu interface Tinggal klik plus saja add-add gitu ya Nah kemudian setelah anda tentukan tadi Prosesor nya berapa core, RAM nya berapa mega Kemudian hard disk nya yang mana Ya kemudian interface nya ditambahkan Tinggal klik tombol start Nah disini baru virtual routernya aktif jalan gitu ya Nah bagaimana config routernya? Kan ini routernya virtual nih Wujudnya gak ada gitu ya Bagaimana config nya? Config nya bisa menggunakan console Waduh pak saya gak bisa console Ya belajar dikit Tapi nanti di implementasi yang selanjutnya Anda bisa melakukan winbox juga kok Jangan khawatir Kalau sudah ada IP address nya Anda bisa melakukan winbox ke virtual router Jadi jangan khawatir Awal-awalnya aja untuk setting IP dan segala macamnya Masih pakai console Biar anda kelihatan canggih dikit lah Biasanya kalau console gitu bisa canggih pak ya Ya jadi tinggal klik tombol start ya Nanti anda config nya menggunakan console Ya command line interface Konfigurasi virtual router dengan konfigurasi router yang standar atau yang biasa Dilakukan itu sama ya menunya sama semua gitu ya Jangan khawatir anda nanti bingung dengan menunya itu sama persis kok Ya ini kita login ya kemudian nanti akan muncul prompt Kita cek ethernet nya Karena tadi kita sudah memasukkan ya virtual ethernet ke dalam virtual router ya Maka nanti akan ada 2 interface yang ada di dalam virtual router tersebut Ether 1 connect ke fisik ether 8 Ether 2 terkoneksi ke virtual ether 2 sebagai gateway Ya di konfigurasi Ya di konfigurasi aja Ini contoh disini ada KVM ya disini KVM KVM 1 ya konsolenya Saya tambahkan IP address ya ke internet Kemudian saya Add address untuk ke lokal ya saya pasang Gateway ya ping ke internet langsung jalan Ya dengan kata lain bahwa router virtualnya ini sudah langsung bisa terkoneksi ke internet Ya nah setting selanjutnya ya terserah tergantung nanti Inginnya pengennya apa service yang akan anda berikan ke klien tersebut Apa mau di bandwidth management, mau di firewall dan segala macam Nah kemudian kalau kita cermati ya lebih detail di system resource ya nanti juga akan terdeteksi Ya sama-sama platformnya X86 ya architecture nya X86 ya CPU nya sesuai dengan yang kita minta ya yang kita reserve ya istilahnya RAM nya juga ya RAM nya disini 128 ya free memory total memory nya Kemudian harddisk nya juga sesuai dengan besar image Image nya tadi berapa 64 gitu ya nanti nanti di total harddisk space nya juga sekitar 64 Ya jadi sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasi Kemudian CPU load ya apakah akan menjadi berat ya Untuk prosesor yang sudah multi core ya biasanya prosesor akan memberikan atau istilahnya memecah load dari virtualisasi ini ke Semua core yang ada ya Contoh disini saya punya 8 core prosesor di router PC gitu ya Terus saya minta atau saya konfigurasi CPU yang di virtualisasinya 8 Nah nanti bisa dibagi rata 8 Tapi kalau disini nanti 4 ya nanti akan di Hanya dibagi rata di 4 core prosesor saja Kalau menurut saya ya kalau menurut saya ini pengalaman ya lebih baik dipakai aja core nya semua ya supaya nanti bisa dibagi rata ya Kemudian tadi sudah kita implementasikan virtualnya adalah router OS tapi pertanyaan selanjutnya apakah bisa menggunakan OS yang lain gitu ya KVM di mikrotik ya selain bisa digunakan untuk virtual router OS ya jadi guest atau operating system guest nya menggunakan router OS bisa juga digunakan untuk virtualisasi operating system yang lain Misal OS Linux ya bisa kita pasang sebagai guest operating system di KVM nya mikrotik Ya untuk bisa memasang guest operating system Linux kita harus memiliki Linux disk image nya dulu ya harus punya Linux disk image nya dulu ya kalau anda ingin coba-coba ngetes ngetes gitu ya anda bisa download di mikrotikoid.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id.com.id Itu ada dua image yang bisa anda gunakan untuk testing Anda bisa download kapan saja Itu ada dua image yaitu OpenWrt dan Ubuntu Sementara ini yang baru bisa kami sediakan baru dua itu tapi mungkin target kedepannya mungkin kita ingin bikin yang digunakan untuk NAS Network Storage Nah ini contoh untuk KVM guest nya adalah OpenWrt jadi Setting nya hampir sama kayak tadi Anda tinggal masukkan CPU nya berapa, memory berapa, disk image nya, HDA Anda tinggal upload image tersebut ke router kemudian pilih atau masukkan nama image tersebut ke dalam disk image nya apa Nah kemudian nanti kalau sudah di start atau di Di hidupkan virtual router nya nanti akan muncul console dari OpenWrt Kemudian juga sama seperti yang di Ubuntu Jadi anda masukkan core nya berapa, memory berapa, anda declare image nya yang mana Kemudian ada klik start kemudian akses lewat console maka nanti Jadi akan muncul server Linux nya Hampir selesai, sudah dilihatin terus sama Mas Yoga, suruh cepat gitu ya Kita tiba ke simpulan Virtualisasi bisa diimplementasikan di Mikrotik Oke pak, itu ada dua tipe istilahnya, dua platform Yaitu yang platform router board menggunakan meta router Kemudian kalau X86 atau PC router menggunakan KVM Kemudian virtual ethernet digunakan sebagai network interface di virtual router Dan bisa dihubungkan ke interface fisik Dengan metode bridge Dengan metode bridge Kemudian KVM tidak hanya bisa digunakan untuk virtual router Ya tetapi bisa juga digunakan untuk virtual OS yang lain Contoh disini adalah Linux server Nah, contoh implementasinya Kenapa kalau harus pakai Linux server Sebenarnya implementasinya bisa macam-macam Mungkin anda bisa bikin seperti web server, mini web server Daripada anda beli web server atau istilahnya mesin baru gitu ya Toh router anda resource nya masih banyak gitu ya PC router anda load nya masih 10% 20% gitu ya Anda bisa gunakan ya bangun server Linux di dalam router tersebut Ya Terima kasih Ya cukup itu presentasi dari saya Jangan lupa follow twitter kami ya Ya at mikrotik underscore ID Dan juga saya informasikan bahwa ada picture contest ya Anda bisa Foto apa istilahnya cari foto yang bagus ya selama di event mom ini kemudian Mention ke kami ya Nanti ada hadiahnya mas juga ya Ada hadiah 2 buah router buat RB951 Yang akan kita bagikan besok pada saat penutupan Itu untuk apa mas juga Untuk tag kategori apa Istilahnya fotonya harus Ya pokoknya Narsis harus Pokoknya yang se absurd mungkin lah Absurd ya Seperti anda Absurd Se absurd mungkin gitu ya Oke itu presentasi dari saya Ya mungkin ada pertanyaan silahkan Ada satu Mungkin dua saja Waktu terbatas Oh bapak dulu Berarti ada dua ya Satu dan dua Silahkan pak Ya terima kasih Mas Novan Saya Dudi dari Malang Ya Saya mau nanya kalau untuk pembagian RAM sama hadisnya ya Itu apakah katakanlah kita mempunyai RAM 8 MB Kalau untuk dibagi menjadi 4 virtual OS Itu apa langsung dibagi 2x2 Iya Jadi istilahnya langsung Atau ada perhitungan lain dari Apa dari fasilitas Virtual itu Misalkan kalau di VM kan Kita di Apa Ada Perhitungan Sendiri dari mereka Simulasinya Bahwa Memory bisa Maksimal Ngeshare gitu pak ya istilahnya Ya gimana itu Ya kalau dari Mikrotik Ya Yang tes lahir yang saya lakukan Itu langsung di reserve pak RAM nya Ya jadi anda Pasang disitu 128 ya nanti langsung RAM nya berkurang 128 Jadi sebenarnya langsung di reserve Langsung di block Oh ini pakai untuk KVM nya gitu Untuk OS 1 OS 2 dan selanjutnya Ya itu nanti akan akumulasi ditambah 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 Nah mungkin perlu hati-hati ya Jadi harus ngitung RAM nya butuhnya berapa dan segala macam Yang jelas host tetap perlu RAM kan pak ya Kenapa pak Host nya kan tetap perlu RAM Iya Router OS yang host nya harus Harus juga dipertimbangkan Jangan terlalu Apa namanya Royal dengan RAM nya harus gede gitu ya Enggak ya kita harus perhatikan juga untuk yang host nya Oke makasih pak Terima kasih Nah yang kedua Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Pandu dari Cerbon dari CV Trust me Ya Saya pernah mem implementasikan seperti yang tadi yang dijelaskan Cuman permasalahan disini adalah Ya Waktu itu ceritanya Isp ada suatu salah Isp memaksakan untuk memasang dua mikrotik sebelum ke router klien Dia harus memasang router di tengah-tengahnya dulu Nah Saya karena tidak ada router lagi Jadi saya buat virtual Cuman permasalahannya ketika setahun berjalan sih aman-aman saja Cuman setelah tahun kedua itu kok PC dari prosesor nya itu ningkat terus 80% terus gitu Yang pada akhirnya ya harus diganti gitu mikrotiknya apakah disini pertanyaan saya sejauh mana mikrotik bisa mensupport virtual dengan kapasitas yang besar gitu Nah berkaitan dengan itu dua ya ada pertanyaan kedua mungkin ya Ya boleh pak Ya sebenarnya saya bergeraknya di bidang web development ya Ya Nah lebih baik yang mana ketika kita menginstall sebuah PC kita install mikrotik untuk dijadikan nanti ada virtual yang tadi dijelaskan web server ya kita buat virtual OS nya jadi web server Atau kita memilih RB yang besar ya mungkin ya kita jadikan virtual untuk kita install Linux atau kita install web server sendiri Jadi lebih baik mana apakah kita install PC Menginstall mikrotik ke PC Ya Atau kita membuat virtual OS itu di RB RB tertentu gitu Makasih Oke Eh Terima kasih atas pertanyaan pertanyaan yang pertama adalah apakah Jadi sudah install ya makin lama CPU-nya tinggi Oke yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Mungkin ini pertanyaan yang menyelidiki Jadi istilahnya apakah kapasitas bandwidth atau istilahnya langganan internetnya meningkat Atau masih tetap stay bandwidthnya segitu gitu ya Karena bisa saja bahwa Contohnya gini Bahwa router ya Jadi tadi yang sudah sempat disinggung bahwa kita juga harus memperhatikan Router hostnya Sorry istilahnya OS hostnya Bahwa ketika kita mengaktifkan fitur tertentu pasti akan menggunakan resource CPU Contoh kalau mau anda pasang pertanyaan pertama mungkin belum pakai firewall Kemudian ditambah firewall Kemudian oh belum pakai bandwidth management Baru ditambah lagi bandwidth management Nah ini yang akan membuat proses dari prosesor akan bertambah sibuk gitu ya Kalau menurut saya ya jadi mungkin dugaan saya mungkin anda mengaktifkan beberapa fitur Di dalam host router maupun di virtual router yang menyebabkan processingnya ya bertambah banyak Mungkin hanya satu rule atau dua rule tetapi ketika trafficnya besar itu sangat berpengaruh di prosesor Itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua adalah lebih baik mana install di PC router atau di router board Kalau menurut saya sebenarnya semuanya sama-sama baik cuma mungkin pengembangannya atau istilahnya pembuatan image nya lebih mudah Kalau Linux ya dari sudut pandang Linux itu lebih mudah yang X86 atau PC router Kenapa? Karena kalau anda ingin cross-compile ke router board Router board tidak menggunakan platform X86 dia menggunakan MIPS dan PPC dan kemudian yang terakhir adalah Tileira Nah ini cross-compile nya sedikit lebih susah untuk bisa bikin guest image Linux nya Jadi kalau ingin anda pengen gampang lebih gampang yang X86 yang image nya mungkin sudah banyak dibuat Beredar gitu ya tapi kalau anda ingin cross-compile di router board ya dipersilahkan bisa saja Jadi kalau menurut saya dua-duanya bagus tapi kalau anda pengen lebih cepat lebih gampang pakai yang X86 Gitu Pak Semoga jawaban dari saya cukup memuaskan ya Kalau tidak puas ya mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol di luar sambil coffee break Terima kasih atas atensinya waktunya ya Mas Yuga waktu dan tepat saya persilahkan Oke beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Novan dari Citraweb Terima kasih